PILKADA DAMAI Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Bersama saya Dimas Wadi dan Rekan saya Arief Rezalo Dalam kegiatan Jikir Akbar Dan doa bersama pada PILKADA DAMAI Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 di Masjid Agung Betul A'la Dengan istilah Masjid Giyok Di Kabupaten Nagan Raya Pada kegiatan Jikir Akbar ini juga Hadir dari unsur Muspida Plus Dan juga dari Pijik Bupati Nagan Raya Dan juga dari para tokoh Agama, masyarakat Dan juga dari berbagai Klamen utansi dari SKP ini Dan SKP A dari Kabupaten Nagan Raya juga Alhamdulillah Bapak-Ibu yang hadirin ini berdua hanya izinkan saya yang berlaku salam kehormatan kepada yang terakhir PGB Bapak Nagan Raya yang kami harapati Ketua dan Anggota Komisioner Komisi Independen Pemilihan Nagan Raya Ketua DPRK Nagan Raya Kapolres Nagan Raya dan DIM 0116 Nagan Raya Kajari Nagan Raya Ketua MPU Nagan Raya Ketua Pengadilan Negeri Sukamakbo Ketua dan Anggota Panwasli Nagan Raya Ketua Mahkamah Syariah Para Kepala Instansi Vertikal Nagan Raya Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Para Kepala SKPK Sekabipaten Nagan Raya Para Camat Sekabipaten Nagan Raya Ucapan selamat datang juga Kami sampaikan kepada pimpinan Dan peserta zikir yang sudah berhadir pada hari ini Serta para tambah undangan sekalian Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Acara zikir akbar dan doa bersama Pekada Damai Kabupaten Nagan Raya tahun 2024 Bertempat di Masjid Baitu A'la Masjid Giyok Nagan Raya Hari ini 31 Oktober 2024 dimulai Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Mengelola acara kita pada hari ini Marilah sama-sama kita dengarkan Lantunan ayat suci Al-Quranul Karim Yang akan dilantunkan oleh Tengku Muhammad Iani Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salaman Al-Quran Al-Fatihah Muzi-Kya Bismillahirrahmanirrahim Surah Al-Fatihah 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 Salamullah 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 Terima kasih kerana menonton! 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 Selamat malam. 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 Ini sebagai acara kegiatan pembuka daripada acara zikir akbar dan doa bersama. Dan perkara selanjutnya sambutan ketua komisi daripada pemilahan keupatan Nagaraya dalam hal ini disampaikanlah ketua langsung oleh Dadan Runtala. Selamat malam. 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 Tujuan tidak lain Supaya sama-sama Kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Agar pilkada Di Nagandraya ini Dalam suasana tenang Damai dan tertib Dan semoga apa yang kita inginkan Diizabah oleh Allah SWT Amin Kemudian Bapak Ibu Hadirin yang kami bahagia Dalam zikir ini Semoga nanti Keinginan Bapak Ibu Terkabulkan Dengan sesuai dengan keinginan Karena pada saat tanggal 27 November hari Rabu Mari kita sama-sama Kita ke TPS Guna memilih pemimpin Pemimpin yang baik Yang akan memimpin Nagandraya Yang kita cintai ini Dengan zikir inilah Kita bermunajat kepada Allah Supaya yang kita inginkan Terkabul adanya Kemudian Bapak Ibu Yang kami hormati Dengan zikir ini Kita persatukan Ukwah Islamia kita Bahwa kita ini Nagandraya adalah saudara Nagandraya ini adalah keluarga besar Jangan terpecah-pecah Walaupun Keinginan kita berbeda-beda Tapi tujuan kita satu Memilih pemimpin Yang baik Yang memimpin Nagandraya Kedepan Semoga Apa yang kita inginkan Diizabah Allah Subhanahu wa ta'ala Kata sambutan kaya Tidak bisa Berpanjang lebar Karena nanti ada giliran Bapak PJ Bupati Dan juga dari Bapak Kapolres Jadi Saya bermohon maaf Kepada Allah Memohon ampun Kepada Allah Dan memohon maaf Kepada Bapak Ibu Manakala Dalam pelayanan kami ini Ada timbul kekurangan Kami mohon maaf Atas nama Pantitia Atas nama Kaipi Memohon maaf Bapak Bapak Supaya kami juga Diminta doakan Supaya kami Beri ketabahan Kejahatan Dalam melayani Bapak Bapak Ibu Baik Cuma ini yang bisa kami sampaikan Hadanullah Waikum wa jema'in Wa billahi ta'bhi wa raya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Mari kita dengarkan Sambutan Dari Kapolres Nagantaya Kepada Bapak AKBP Rudy Sefulhadi SDK Isyadah AKBP Rudy Sefulhadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum Sebelum Kami memulai Amanat Dari Bapak Kapolres Sebelumnya kami Menyampaikan permohonan Permohonan maaf Kepada Seluruh hadirin Karena Beliau ada kegiatan Sehingga beliau Tidak bisa hadir Pada kesempatan Yang berbahagia ini Untuk itu Beliau Mewakilkan Kepada Kami Sebagai Wakap Polres Untuk Mengikuti Kegiatan ini Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puji dan syukur Kedirat Allah Subhanahu wa ta'ala Karena berkat Rahmat dan Hidayahnya Kita semua Masih diberikan Kesehatan Keselamatan Sehingga Kita bisa Hadir Sejid Yang kita cintai ini Dalam kegiatan Zikir Akbar Dan doa bersama Dalam rangka Pilkada Damai di Kabupaten Naganraya Tahun 2024 Salawat dan salam Tak lupa selalu kita Sanjung-sajikan Kepada Junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad S.A.W Kepada Keluarga beliau Para sahabat beliau Yang telah membawa Kita Dari alam Jahiliah Ke alam yang penuh Dengan ilmu pengetahuan Seperti saat Sekarang ini Yang terhormat Bapak Biji Bupati Naganraya Yang Terhormat Bapak Dandim 116 Ketua Kajari Naganraya Ketua Mahkamah Syariah Naganraya Ketua KIP Naganraya Ketua Panwas Naganraya Naganraya MPU Naganraya Naganraya Para Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Serta seluruh hadirin Zikir Akbar Dan doa bersama Yang Kami Banggakan Hadirin yang berbahagia Pada kesempatan yang berbahagia ini Ijinkan kami mengucapkan terima kasih dan Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Seluruh lapisan masyarakat Naganraya Khususnya kepada pihak penyelenggara Pilkada dan Stakeholder dalam pelaksanaan tugas Serta Dengan telah Laksanakannya Beberapa tahapan Pilkada yang berjalan dengan baik Sehingga Mencipta situasi Kamtipmas Yang kondusif Di Kabupaten Naganraya Yang kita cintai ini Melalui Razi Kira Akbar Dan doa bersama ini Dapat kita jadikan Sebagai wujud Ikhtiar Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sebagai wujud Kepedulian kita Semua Dalam menjaga Stabilitas Dan keamanan Menjelang Pilkada di tengah Demokrasi Yang terus berkembang Penting bagi kita Semua Untuk terus Persatuan Dan menjaga Tengah Zikir dan roha Juga dapat meningkatkan Amal ibadah kita Menjaga Ketenangan Ketenangan hati Dan melindungi Dari hal-hal Yang buruk Mari kita jadikan Pilkada ini Sebagai Cermin demokrasi Yang damai Berintegritas Dan menjunjung Tinggi persatuan Dan kesatuan Hadirin yang berbahagia Kegiatan ini Tidak hanya sebagai Bentuk ibadah Namun juga sebagai Sarana kita Mempererat Tali silaturahmi Dan tali persaudaran Untuk Mencegah terjadinya Perpecahan Antarumat Semoga dengan Zikir dan doa Bersama Kita panjatkan Bersama ini Kita bisa menghadapi Pilkada Mari kita jadikan Perbedaan Pilihan sebagai Kekuatan Untuk bersatu Menciptakan Pilkada yang berkualitas Dan bermartabat Di Kabupaten Agaya Mari kita doakan Agar seluruh Semua pihak Untuk menjaga Kamtikmas Tetap kondusif Dengan sentiasa Meningkatkan ketakuan Terhadap Allah Menjaga kerukunan Dalam bermasyarakat Tidak melakukan Provokasi Ujaran kebencian Serta tidak menyebar Isu hoax Yang dapat memicu Konflik Kami berharap Kerjasama Dari pihak Para alim ulama Pemerintah daerah Pemangku kementingan Lainnya Toko masyarakat Baik para Calon bupati Dan wakil bupati Penyelenggara Pengawas Maupun masyarakat Dalam Dapat Menjaga situasi Kondusif Selama proses Pilkada ini Semoga dari doa Dan zikir Bersama ini Dapat menghasilkan Pemimpin terbaik Bagi Tagan raya Yang kita cintai Dengan kerjasama Dari seluruh Pemimpinan Dan daerah Sekian Amanat dari kami Semoga Allah S.W.T. Senantiasa Taufik Dan hidayanya Kita semua Itu Taufik Dari Bagi Bupati Negan Raya Yaitu Doktor Iskandar Api S.W.T. 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 Puji Serta syukur Kita sampaikan Kerana Allah S.W.T. Selawat Beriring salam Bersama kita Sanjung sesikan Kehadapan Nabi Besar Muhammad S.W.T. Allah Semata Yang memberikan kita Kesempatan Menghadiri Zikir akbar Dan doa bersama Pilkada damai Di Keupatan kita Keupatan Negan Raya Untuk tahun 2024 Yang kami Hormat Ketua DPRK Negan Raya Kini Bapak Dandim 0116 Negan Raya Terima kasih Bapak Elektron Infantri Faru Zabadi Bapak Kapolres Negan Raya Bapak Kapolres Hadir langsung Terima kasih Bapak Kajari Mewakili Ketua Mahkamah Syariah Langsung Hadir Kepala Kepala Kantor Kemenak Ketua MPU Ketua Dan Anggota KIP Negan Raya Yang kami Cintai Kepala Badan Pertanahan Nasional Negan Raya KK Bank Pol Negan Raya Kepala Bapak Seram Teristimewa Hari ini Para Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Negan Raya Terima kasih Menteri Doilang Hadir Sebagai Calon Wakil Bupati Kemudian Pak Tarmeli Nusman Hadir Sebagai Calon Wakil Bupati Dan Mudah-mudahan Para pasangan Yang lainnya Yang tidak Berhadir Hari ini Kita Doakan Juga Dalam Kesehatan Dan Juga Dapat Melaksanakan Apa-apa Yang Sedang Direncanakan Untuk Proses Kegiatan Pilkada Yang sedang Beliau Ikuti Kita Hari ini Berdoa Bukan Semata-mata Untuk Pilkada Damai Di Kabupaten Nagan Raya Dan Juga Pasti Kita Berdoa Untuk Kesehatan Kekuatan Dan Ikhtiar Yang dilakukan Oleh Para Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dapat Semaksimal Mungkin Beliau Lakukan Sehingga Pada Akhirnya Pilkada Puncaknya Adalah Tanggal 27 November Yang Selanjutnya Kami Hormati Juga Hadirin Hadirat Para Pejabat Pemkap Dagan Raya Para Kepala SKPK Asisten Para Camat Seluruh Hadirin Hadirat Jemaah Masjid Al-Ala Yang Hari ini Berada Di Tengah Tengah Kita Bapak Dan Ibu Yang Kami Muliakan Sejatinya Kita Hari ini Adalah Untuk Zikir Akbar Dan Doa Bersama Saya Persingkat Karena Utamanya Kita Melakukan Zikir Dan Doa Untuk Ter Kabulnya Hajat Kita Pelaksanaan Pilkada Yang Damai Yang Berkualitas Yang Sejuk Di Kabupaten Dagan Raya Hadirin Hadirat Kami Ingin Menyampaikan Bahwa Baru Kemarin Seluruh Pasangan Telah Berhimpun Di Pendoko Bupati Dagan Raya Yang kami Kira Itu Kediaman Beliau Beliau Nanti Siapapun Yang Allah Takdirkan Akan Menjadi Bupati Dan Wakil Bupati Di Nagan Raya Dan Tentu Saja Para Pejabat Pemerintah Aparatur Sipil Negara Kami Minta Untuk Dapat Melakukan Upaya Upaya Agar Seluruh Masyarakat Nagan Raya Dapat Beramai Ramai Ke TPS TPS Pada Tanggal 27 November Ajak Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Pilih Karena Inilah Kesempatan Bagi Masyarakat Menentukan Siapa Pemimpin Nagan Raya Selama 5 Tahun Kedepan Jadikan Pilkada Ini Sebuah Kemeryahan Pesta Demokrasi Ajak Beramai-ramai Untuk Menggunakan Hak Pilih Maka Yang akan Dihuntungkan Adalah Para Pasangan Maka Yang akan Dihuntungkan Alah Masyarakat Nagan Raya 90% Dari Pemilih Bisa Hadir Di TPS Maka Yang Diuntungkan Adalah Semakin Banyak Suara Yang Diperoleh Oleh Para Pasangan Bagi Kip Sendiri Bagi Pak Camat Bagi Kita Semua Murko Pimda Banyak Hadir Masyarakat Menunjukkan Kita Sukses Melaksanakan Pilkada Biarkan Masyarakat Menentukan Pilihannya Di Dalam Bilik Suara Siapapun Yang akan Dipilih Dan Kami 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 Kira Hari Ini Kita Berdoa Dan Sekaligus Menengadakan Tangan Ke Langit Allah Semata Yang Akan Menentukan Semua Yang Kita Ikhtiar Ini Saya Kira Apresiasi Sepenuhnya Kep Aceh Ulangi Kip Nagand Raya Yang Telah Inisiasi Kegiatan Doa Dan Zikir Pada Hari Ini Kami Harap Semua Masyarakat Para Tokoh Agama Para Pemimpin Untuk Bersatu Bergandeng Tangan Menyongsong Tanggal 27 Kita Ciptakan Iklim Yang Sejuk Biarkanlah Para Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Untuk Mengambil Hati Kita Berikan Ruang Sebebas Sebebas Yang Beliau Ngambil Hati Kita Aparatur Sipil Negara Gerakan Masyarakat Untuk Hadir Menggunakan Hak Pilih Kami Akan Mencatat Camat Mana Nanti Yang Sanggup Menghadirkan Seba Sebelum Persen Kami Akan Bila Bapak Berhasil Maka Pesta Demokrasi Negan Raya Sukses Di tangan Bapak Saya Kira Itu Pengantar Dari Kami Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Dan Kesalahan Kami Tutup Bila Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Hadir Yang Berbahagia Tiba Kita Di Acara Utama Kita Pada Hari Ini Yaitu Zikir Akbar Dan Doa Bersama Pilkada Damai Kabupaten Negan Raya Tahun 2024 Yang Tentunya Akan Dipimpin Langsung Oleh Tengku Masyuri Kami Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Mohon Maaf Untuk Protokol Yang Membajakan Tertipacara Sebelum Dipimpin Zikir Oleh Pak Tengku Kami Disini Dandim Dengan Ketua Berkat Sudah Berbincang Ada Berapa Hal Yang Perlu Kami Sampaikan Sebagai Tambahan Dalam Kekiatan Zikir Ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Kedengeran Itu Yang Di Belakang Kayaknya Belum Pada Makan Atau Syarapan Saya ulangi Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau Dengarnya Kayak Begitu Semangat Saya Kita Selaku Umat Islam Tergugah Hati Dengan Menjawab Salam Dengan Semangat Makanya Saya Juga Ucapkan Doa Juga Mudah Menjawab Salam Saya Mudah Diberikan Kesehatan Dan Juga Yang Belum Jodoh Mendapatkan Jodohnya Saya Dengan Tanpa Perbanyak Mukaddimah Mungkin Sudah Disampaikan Di penduhulu Tadi Saya Langsung Saja Tanpa Mengurangi Takdim Dan Penghormatan Saya Kepada Yang Seluruhnya Hadir Dalam Rangka Ketan Zikir Akbar Ini Ada Berapa Hal Yang Saya Sampaikan Ini Mewakilin Dari Kami Dandim Dan Ketua DBRK Yang Mewakilin Rangkaian Kegiatan Ini Bukan Semata Mata Tidak Ada Arti Dan Makna Setiap Kegiatan Pasti Ada Perencanaan Persiapan Dan Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Zikir Ini Merupakan Rangkaian Kegiatan Dalam Rangka Pilkada Yang Akan Dilaksanakan Pada Tanggal 27 November Nantinya Dari Pendaftaran Deklarasi Baca Al-Quran Sebelum Ini Kami Laksanakan Juga Solisasi Kalau Kami Di TNI Dan Poli Apel Gelar Personel Kesiapan Pilkada Begitu Juga Kegiatan Ini Yang Seharusnya Tanggal 29 Dilaksanakan Diundur Menjadi Hari Ini Kenapa Ada lagi Rangkaian Kegiatan Yaitu Untuk Konsekuensi Kita Sama-sama Dengar Baik ASN TNI Polri Netralitas TNI Netralitas Dalam Pelaksanaan Pilkada Ini Sehingga Pilkada Ini Bisa Berjalan Dengan Tertib Sesuai Dengan Rencana Yang Diharapkan Baik Dari Kesepakatan Kita Kemarin Silaturahmi Dengan Pasangan Calon Sebagai Putra Terbaik Naganraya Empat Calonnya Karena Kenapa Mereka Ada yang Kenal Ada yang Tidak Kenal Sama Kita Disitulah Kita Ada Silaturahmi Yang Dan Hari Ini Kita Melaksanakan Zikir Damai Yang Nantinya Akan Dilanjutkan Dengan Apa Kampanye Akbar Dan Debat Itu Ada Arti Makna Kita Zikir Sekarang Ini Kita Melempangkan Hati Kita Mendamaikan Hati Kita Menyejukkan Hatinya Habis Itu Kita Melaksanakan Kampanye Dan Debat Dengan Santun Dengan Beretika Itu Namun Alangkah Sayangnya Alangkah Sayangnya Hari Ini Rangkaian Kegiatan Yang Dibuat Oleh KIP Ini Yang Hadir Cuma Dari Paslo Nomor Tiga Dan Nomor Empat Saya Hormat Bangga Yang Hadir Karena Kenapa Mereka Lah Nanti Yang Akan Menjadi Pimpinan Orang Tua Di Kabupaten Naganraya Ini Artinya Mereka Sebelum Dilantik Nanti Mereka Bisa Menghargai Menghargai Pemerintahan Menghargai Penyelenggara Kalau Kita Bicara Terkait Dengan Kesibukan Dan Kegiatan Kita Semua Stakeholder Yang Hadir Disini Mempunyai Kepentingan Tetapi Kita Merencanakan Ini Dengan Satu Misi Dan Visi Biar Kita Dalam Melaksanakan Pilkada Nantinya Di Tanggal 27 Ini Bisa Berjalan Dengan Tertib Dan Sesuai Dengan Yang Apa Kita Harapkan Tidak Ada Kotejensi Atau Urgensi Atau Kepentingan Yang Lainnya Nantinya Ini Saya Tadi Dengan Ketua DPRK Yang Mewakili Juga Nyampaikan Gara Sudah Ditelepon Belum Pasangan Calonnya Ini Untuk Mereka Dan Mereka Untuk Menunjukkan Kepada Rakyat Sebagian Rakyat Yang Hadir Ini Inilah Toko-toko Putra Terbaik Bangsa Nagan Raya Nanti Akan Dipilih Dalam Setingkat Ini Saja Tidak Bisa Menghargai Bagaimana Nanti Itu Yang Harus Kita Inin Dalam Pribadi Kita Kalau Kita Mau Dihargain Kita Hargain Orang Kalau Kita Sakit Mencubit Jangan Cubit Orang Mungkin Itu Saja Sebagai Evalasi Dan Korksi Bagi Diri Saya Kekurangan Mungkin Ada Salah Tutur Kata Itu Kesalahan Saya Pribadi Saya Mengingatkan Diri Saya Dan Rekan Dan Saudara Saya Yang Hadir Pada Kesempatan Zikir Akbar Ini Karena Tujuan Kegiatan Ini Sungguh Mulia Dalam Rangkaian Kegiatan Yang Akan Kita Laksanakan Itu Saja Saya Sampaikan Saya Mohon Maaf Apabila Ada Tutur Kata Yang Menyakit Atau Menyinggung Perasaan Itu Mempunyai Kekurangan Dalam Pribadi Saya Semata Dan Apabila Kebenaran Ada Ada Hak Dari Allah Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Kami Mengucapkan Terima kasih Kepada Bapak Dari Dandim 0116 Nagandaya Untuk Sambutannya Kembali Kami Mempersilahkan Kepada Tengku Masyuri Untuk Dapat Memimpin Zikir Akbar Dan Doa Bersama Pilkada Damai Kabupaten Nagandaya Tahun 2024 Pada Hari Ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Mawwalah Ashadu An La Ilaha Illallahu Wahdahu La Syarikalah Wa Ashadu Anna Sayyidana Muhammadan Abduhu Warasuluh Lanabiyah Ba'dah Yang kami Hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Nagandaya Beserta Forkopimda Yang Yang kami Hormati Ketua Kip Kabupaten Nagandaya Yang kami Hormati Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Hadirin Wal Hadirat Jamaah Zikir Yang kami Muliakan Dan Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Sebelum Kita Berzikir Maka Mari Kita Membaca Nazam La Ilaha Illallah Saya Baca Kemudian Nanti Diikutkan Oleh Para Jamaah Sekalian La ilaha Illya Allah La ilaha Illya Allah La ilaha Illya Allah Muhammad Rasulullah La ilaha Illya Allah Muhammad Rasulullah La ilaha La ilaha Illya Allah Muhammad Rasulullah La ilaha Illya Allah Ya Allah Ilaha Ya Rabbi Kasih Sayangmu Kepada Kami Tak Terhingga Malam Dan Hari Yang Tak Pernah Kami Syukuri La ilaha Illya Allah La ilaha Illya Allah Muhammad Rasulullah La ilaha Allah Muhammad Rasulullah Rasulullah Syukuri Kami Padamu Rabbi Tak Sesuai Ni'man Kau Beri Dari Dari Ampuni Kami Hamba Yang Dha'if Yang Hina Ini La ilaha Is Y Y Y Y Y Y Y Y Al-Fatihah Jalan yang lurus tunjukkan hamba Supaya dapat kami semua Dalam ibadah ni'mat terasa La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Indahnya usalah senantiasa Kusuh dan ikhlas dalam usaha Jauh dari wujud dan riyah Hidup penuh sabar dan riyadah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Al-Malikul Hakkul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadikul Hakkul Mubin La ilaha illallah Al-Malikul Hakkul Mubin Muhammadur Rasulullah Al-Malikul Hakkul Mubin Ya Allah Rabbul Izzati Yang Maha Agung Yang Maha Tinggi Kami memohon padamu Rabbi Kejalan La ilaha illallah La ilaha illallah Al-Malikul Hakkul Mubin Muhammadur Rasulullah Al-Malikul Hakkul Mubin Yang Kami mahan petang dan pagi Kasih sayangmu hendak kau beri Sehat di badan, damai di hati Iman yang kokoh di dalam diri La ilaha illallah Al-Malikul Hakkul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadikul Wa'adul Amin Ya Allah Maha Pencipta Lindungi kami hidup di dunia Akhirat nanti Ya Rabbana Masukkan kami ke dalam syurga La ilaha illallah Al-Malikul Hakkul Mubin Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Sadikul Wa'adul Amin Husnul Khatimah Yang kami pinta Penutup hayat Hidup di dunia Saat kembali Ke alam bako Iman dan Islam Yang kami bawa La ilaha illallah La ilaha illallah Al-Malikul Hakkul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadikul Wa'adul Amin Astaghfirullah Al-Malikul Hakkul Mubin Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Min kul Sambil Al-Azim Awal Awakhirah Wadahirah Wabatina Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Min kul Al-Fatihah 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 Amin Al-Fatiha 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 Al-Fatihah 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 Jangan lupa like, share dan subscribe 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 La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share dan subscribe Ya Allah Tuhan Semoga Tuhan yang maha Ampunilah Kami mohon Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton